Baik, bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masya Allah, semangat sekali ya, jawab salamnya ya Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'akfiruhu wa na'udhu billahi min sururi angfusina wa min sayi'ati a'amalina Mayahdihillahu palamudillalah wa mayyudlil pala hadiyalah Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiya ba'da Fakat kalau Allah Ta'ala, di kitab Al-Quran Al-Karim Ya ayuhaladzina amanu wa kulu kaulang sadida Yuslihlakum a'amalakum wa yakfirlakum dunubakum Wa mayyuti illaha wa rasulahu wa qadu faza fauzan azima Amma ba'du Alhamdulillahirrohbilalamin Kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena kalau bukan karena Allah Nggak mungkin kita bisa hadir di ruang Zoom ini ya, teman-teman ya Kalau bukan karena Allah Mungkin saya juga tidak bisa mempelajari Yang namanya shirohnaw bagayah ini Jadi kalau kita bertumpu kepada kekuatan diri kita sendiri Maka sesungguhnya kita ini manusia yang lemah Yang digigit nyamuk aja bisa mati Nyamuk dengan berdarah maksudnya ya Nah, kita itu mahluk lemah dan insya Allah Kita butuh pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka itu setiap detiknya, setiap waktunya Kadang setiap pagi kita berdoa Ya Allah yang maha hidup Ya Allah yang maha berdiri sendiri Janganlah engkau serahkan semua urusan kepada aku Tanpa mendapatkan pengawasan darimu Walaupun sekejap mata sekalipun Masya Allah Kalau Allah berpaling dari kita Walaupun sekejap mata Betapa hancurnya diri kita Betapa hancurnya ketika Allah berpaling dari kita Kita akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka di itu kita selalu berdoa setiap pagi Agar Allah memperhatikan kita Walaupun sekejap mata sekalipun Jangan sampai Allah berpaling dari kita Di ayat ini kita semua sering mendengar insya Allah Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya Allah yang menciptakan langit dan bumi Allah yang menguasai segala sesuatu Itu bersolawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Dan juga para malaikat Para malaikat yang kerjaannya setiap hari Bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang kerjaannya setiap hari Taat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Enggak pernah berbuat dosa sedikitpun para malaikat kepada Allah Dia juga bersolawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Ya ayuhal ladhina amanu Wahai orang-orang beriman Sallallahu Alaihi Wasallam Membaku ini loh cara-caranya Supaya kamu selamat Masya Allah Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sangat sayang kepada hamba Melebihi kasih sayang Seorang ibu terhadap anaknya Misalnya nih Oh iya saya juga sebelum ini ya Sebelumnya mau nyapa nih Disini Masya Allah ya Ada Kadian dari Surabaya Masya Allah Kadian gimana kabarnya Kadian Alhamdulillah Masya Allah Alhamdulillah Rabbir Alamin Nah ini ada Bu Halifatul Masya Allah ini sangat setia sama kita ya Hampir setiap pagi dan sore kita ketemu Bu Halifatul gimana kabarnya Bu Alhamdulillah luar biasa Masya Allah Alhamdulillah Semoga kita dapet insight yang lebih baik lagi ya Bu ya Amin Masya Allah Ya tadi sampai mana ya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi kita Nah kira-kira Seorang ibu misalnya yang sudah lama Gak ketemu sama anaknya nih Berpisah dengan anaknya Sudah lama Terus kemudian ketemu Kemudian ibu itu memeluk anaknya sambil menangis Kira-kira nih Kakak-kakak sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT Kira-kira rela gak ibu itu melemparkan anaknya ke dalam api Coba mungkin bisa jawab di kolom chat Atau misalnya boleh langsung admit Rela gak ibu itu Melemparkan anaknya ke dalam api Tidak rela Masya Allah Kenapa? Karena saking sayangnya seorang ibu terhadap anaknya Maka kabar baiknya Ternyata Allah SWT sayang kepada seorang hamba Melebihi kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya Subhanallah Masya Allah Nikmat ya kakak sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT Betapa besarnya sayangnya Allah SWT kepada kita Sehingga menitipkan Mengutus Seorang nabi yang mulia Yang sangat berpengaruh Di dunia ini Yang Perantara beliau Semua agama ini Semua agama ini telah dituntaskan Mulai dari Masuk rumah Mulai dari keluar rumah Mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki Semuanya sudah diberikan Sudah dikasih tahu Maka itu ketika dulu turun surat Orang-orang itu sudah berbondong-bondong masuk Islam Berarti apalagi setelah itu Setelah itu Sahabat pada nangis Masya Allah Berarti tugas Rasulullah SWT sudah selesai Semua sudah berbondong-bondong masuk Islam Berarti itu sudah Masuk ke Masa-masa terakhir Nabi kita Ma'amah Sallallahu Alaihi Wasallam Baik Kakak sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT Karena saking banyaknya Saking luasnya Si roh Nabawiyah ini Jadi Membuat kita Harus memperbaruinnya Dan memohon pertolongan kepada Allah SWT Karena kalau kita hanya mengandalkan diri kita Untuk mempelajari si roh ini Kemungkinan kita akan Ada yang namanya Masa-masa Kesulitan dalam mencerna Menelusuri riwayat-riwayat itu Jadi kita minta tolong sama Allah Nah Seperti apa sih pertolongan Allah yang datang kepada kita Contoh nih Kakak sekalian Ada dua orang Rumahnya sama-sama dekat masjid Yang satu Yang satu ketika adan Itu dia langsung Alhamdulillah Terus kemudian langsung jalan ke masjid Kemudian sholat Berjamaah di masjid Yang satu sama-sama rumahnya dekat masjid Dia nanti dulu Main HP dulu Terus kemudian Dia gak langsung jalan Bahkan diantar-antar Entar ajalah Akhirnya mepet waktunya Nah kira-kira mana nih Yang mendapatkan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala Yang langsung ke masjid Apa yang enggak Yang langsung ke masjid Masya Allah Ternyata pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala Ya Sangat terlihat Di dalam Contoh ini Bahkan Dengan doa yang tadi Kita menitik beratkan kepada Kekuatan yang Allah berikan Maka disitu Itu bisa memudahkan kita Dalam menelusuri Menyelami Riwayat-riwayat Yang dialami oleh Nabi kita Muhammad s.a.w Jadi sepeninggal Nabi Muhammad s.a.w Ketika itu Jadi pada saat Nabi Muhammad s.a.w meninggal Itu kan Jamannya jaman tabiin ya Ya teman-teman ya Tabiin Kemudian tabiu tabiin Itu ketika Anak-anak sahabat Yang belum ketemu Sama Nabi Itu setiap Setiap hari itu Kadang bertanya sama bapaknya Kalau Nabi s.a.w Makan itu gimana sih Terus kalau Nabi Muhammad s.a.w Ketika ngobrol sama anak kecil Gimana sih Atau ketika lagi bermain Seperti apa Nah itu Contoh-contohnya Diberikan Jadi saking semangatnya Riwayat-riwayatnya itu Dijelaskan Baik Saya akan share screen Ya Alhamdulillah Ini dia Mengapa kita belajar Siroh Nabawi Teman-teman Disini ada yang Sudah Pernah Tahu kisah-kisah Nabi Muhammad s.a.w Sebelum lahirnya Waktu Pertama kali lahir Nabi Muhammad s.a.w Ini Disusui oleh siapa Coba Ada yang tahu gak Halimatus adiyah Masya Allah Halimatus adiyah ya Nah Jadi ada kebiasaan Orang-orang Arab Jadi memang Nabi Muhammad s.a.w Ini lahir Itu berasal dari Pertama nih Kalau kita Runut sejarahnya ya Jadi keturunan Hashim Itu masih Dulu masih di Arab Saudi Hashim ini punya Anak Namanya Abdul Muttalib Abdul Muttalib ini Itu pemegang Ini ya Sebentar Oke Nah Jadi kebiasaan orang Arab dulu Itu Kenapa menyusui anaknya Ke daerah Sa'ad Makanya disebut Halimatus adiyah itu Emang Di kaum Sa'ad ya Jadi halimatus adiyah ini Dikenal Yaitu terkenal Yang bahasa Arabnya Bahasa Arabnya itu Masih bagus Masih murni Jadi Ketika menyusui bayi Terus kan Orang tuanya kan Komunikasi Ya kan Dengan keluarganya Sambil kesaharian Dia komunikasi Makan dan sebagainya Nah Itu dengan sendirinya Nabi Muhammad s.a.w Itu mempelajari Bahasa Arab yang murni Jadi ketika besar Nabi Muhammad s.a.w Itu Itu memiliki Kemampuan Bahasa Arab yang bagus Nah ini yang Masya Allah Ternyata Rahasia besar Kenapa Nabi Muhammad s.a.w Itu pas bayi Itu disusui Oleh halimatus adiyah Dan ini ada Kejadian menarik Ketika pada saat Halimatus adiyah ini Sebelum dapat Bayi susuan Jadi waktu itu Jamannya Nabi Muhammad s.a.w Baru lahir Nah itu semua Kan Nabi Muhammad s.a.w Lahir itu kan Kondisi udah Yatim ya Karena Abdullah itu Sedang pergi Berdagang Nah ini ada Cerita menarik juga Pada saat Abdullah berdagang Jadi ketika berdagang Di Syam Itu memang Di Arab Saudi itu Rentan Dulu penyakit demam aja Kakak sekalian Gak kayak sekarang Sekarang itu ada Obat demam Dan sebagainya Sehingga bisa turun Demamnya Dulu itu demam itu Hal yang menakutkan Sehingga Abdullah ini Bapaknya Nabi Muhammad s.a.w Itu ketika Kena demam Itu sampai meninggal Kayaknya Nabi Muhammad s.a.w Ketika lahir Itu Bapaknya meninggal Nah terus kemudian Pada saat Menyusui Anaknya Itu selalu Di namanya Orang bangsawan Turunan Abdullah ini Bangsawan Orang yang sangat Terkenal Sangat Nama besar Keluarganya Sangat besar Dan juga Ini biasanya Kalau orang-orang besar Gini Anaknya selalu disusui Dan ternyata Disusui itu Maksudnya adalah Agar anaknya Belajar bahasa Arab Dengan baik Belajar bahasa Arab Yang murni Nah pada saat Halimatu Sadiah datang Belum dapet apa Dia belum Dia nyari Anak-anak susu Anak yang mau disusuin Ternyata gak dapet Ternyata ini Nabi Muhammad s.a.w Ini anak terakhir Yang didapeti oleh Halimatu Sadiah Dan banyak ternyata Ibu-ibu susu yang lain Yang dari Dari daerah situ Itu gak mau Ambil Nabi Muhammad s.a.w Kenapa? Karena anak yatim Biasanya anak yatim itu Ya mohon maafnya Mungkin Karena gak ada bapaknya Mungkin Uangnya kurang Nanti Nanti mau kasih makan apa Ke anaknya Tapi akhirnya Karena gak ada pilihan lain Halimatu Sadiah Ya udahlah Nabi Muhammad s.a.w Kita bawa Pada saat dibawa Masya Allah Itu ajaib Yang tadinya Keledainya Halimah Itu yang tadinya Letoy Lemes Mendadak Ketika bayi Muhammad s.a.w Digendong Sama Halimatu Sadiah Itu Keledainya jadi Kuat Masya Allah Ajaib Ini nih Masya Allah Yang bisa kita Ambil inspirasi Jadi Keledainya ini Langsung Langsung kuat Kemudian Bisa Digunakan Untuk membawa Apapun Seberat Yang berat Kemudian Pas lagi Dibawa ke rumah Sapi-sapinya Masya Allah Susunya lebat Banyak banget Jadi ini Berkah banget Halimah ini Masya Allah Pada saat Kondisi Menyusui Nabi Muhammad s.a.w Pada saat itu Susunya banyak Kemudian Akhirnya Alhamdulillah Nabi Muhammad s.a.w Setelah itu Bertumbuh besar Kemudian Ada kejadian setelahnya Baik Teman-teman sekalian Itu tadi Baru Awal ya Nah tadi Balik lagi ke Mengapa kita Belajar Siroh Nabawi ya Nah di Siroh Nabawi ya Ini insya Allah Kita bisa memahami Timeline Timeline pergerakan Sejarah Jadi waktu-waktunya Kita bisa tahu Di tahun pertama Nabi Muhammad s.a.w Seperti apa Tahun kedua Ketika Tahun pertama tadi Ada cerita Disusui Sampai tahun keempat Nabi Muhammad s.a.w Di Belah dadanya Terus kemudian Di tahun Berikutnya Nah ini timeline Pergerakannya Kemudian yang kedua Memahami pola sederhana Kebangkitan Kebangkitan Dan keutuhan Sebuah bangsa Yang ketiga Memahami pola Pertemuan Peradaban-peradaban Besar Memahami peran umum Memahami faktor-faktor Kemajuan bangsa Dan memahami Kemunduran umat Kita bisa lihat Di Arab Saudi itu Ketika zaman Jahiliyah itu Sebelum adanya Nabi Muhammad s.a.w Masih zaman Jahiliyah itu Itu banyak sekali Kemunduran-kemunduran Bahkan ya Kita paham ya Anaknya Nabi Anaknya Umar bin Khotab Yang perempuan Dikubur hidup-hidup Masya Allah ya Saking Jahiliyahnya Pada saat itu Ada pun Kebiasaan orang Nah ini salah satunya Ini pendapat ya Ketika Nabi Muhammad s.a.w Ini Jadi ini pendapat Penulis Rusia Jadi Saking Luar biasanya Muhammad ini Pendapat menurut Orang-orang yang Barat ya Jadi Muhammad ini Adalah pendiri Sekaligus Rasul Antara orang hebat Dia Mengabdi Dia Membimbing seluruh Masyarakat Menuju cahaya kebenaran Dan menjadikannya Condong ke arah Perdamaian dan ketenangan Masya Allah Jadi ini Ini pengakuan Seorang penulis Nabi Muhammad s.a.w Ini condong Ke arah perdamaian Dan ketenangan Mencegahnya Dari pertumpahan Darah Ini Nabi Muhammad s.a.w Ini Ketika perjanjian Fatu Makkah ini Dimewasai Makkah ini Itu tanpa adanya Pertumpahan darah Sekalipun Sama sekali Masya Allah Ini dilihat Soalnya oleh Peradaban Bangsa-bangsa lain Ini menurut Muhammad Mahatma Gandhi Ini Saya ingin mengetahui Kehidupan terbaik Dia seorang Muhammad Saat ini Memegang kendali Tak terbantahkan Hati jutaan Umat manusia Jadi jutaan umat manusia Ini Menurut Mahatma Gandhi Dan saya yakin Bukan bahwa Padang Semakin yakin Bahwa bukan Pedang Yang menenangkan Tempat Bagi Islam Pada masa itu Tapi Nabi Muhammad s.a.w Itu Bisa menaklukkan Orang ini Bukan Karena pedang Tapi karena hati Masya Allah Jadi Nabi Muhammad s.a.w Ini dakwahnya Pakai hati Sehingga bisa Menggerakkan Selama 23 tahun Zaman kenabian Dia bisa mencetak Para sahabat-sahabat Yang bisa kita tiru Dan ternyata Setelah itu Setelah beliau s.a.w Meninggal Satu abad berikutnya Islam itu Dari mulai Ujung Sumatra Sampai Andalusia Itu dikuasai Masya Allah Dalam waktu satu abad Belum pernah ada bangsa Yang bisa Satu abad ini Menguasai Hampir sepertiga dunia Masya Allah ya Nabi Muhammad s.a.w Dengan pertolongan Bisa melahirkan Orang-orang hebat Dan Nikmatnya Nah ini menurut Liga bangsa-bangsa ya Christian Soek Orientalis Belanda Yang dia sempat di Indonesia Mempelajari Bahkan menghafalkan Quran Tapi emang Untuk urusan dia sendiri ya Bukan Bukan untuk Dia pengen masuk Islam ya Jadi menurut prinsip Persatuan internasional Persaudaraan umat manusia Di atas landasan universal Yang dapat menjadi acuan Bagi bangsa-bangsa lain Ini jadi pelajaran Buat mereka Gimana peradaban-peradaban Islam Dan ini menurut Lamakhtin Histori Manusia ini Tidak hanya Menggerakkan tentara Ternyata Nabi Muhammad s.a.w Bukan cuma Menggerakkan tentara Tapi dia bisa menjadi Seorang legislatif Dia bisa menjadi Pemimpin Namun jutaan manusia Sepertiga dunia Yang dihuni pada waktu itu Dan lebih dari itu Dia memindahkan Bukan cuma gagasan Keyakinan dan jiwa Masya Allah Ini pengakuan-pengakuan Pujian-pujian orang Di luar Islam ya Ini menurut Filsuf India Muhammad Sang Nabi Muhammad Sang Jenderal Muhammad Sang Raja Muhammad Sang Pejuang Muhammad Sang Penguasa Nah ini uniknya nih Pada saat perang Itu Nabi Muhammad s.a.w Itu tidak di belakang Tapi di depan Dia paling depan Dan kadang Tidak sedikit Pasukan Nabi Muhammad s.a.w Itu berlindung Di belakangnya Karena emang Bukan cuma hanya Fisik yang Bagus Yang sehat Tapi dia juga kuat Dan dia juga Pinter Dalam Memainkan pedang Ahli dalam Bermain pedang Jadi Kadang ada Sepuluh orang Belindung di belakangnya Belindung di belakang Nabi Muhammad s.a.w Nah ini emang Benar-benar Bisa kita contoh Nabi Muhammad s.a.w Sang Negarawan Bahkan Orator yang Ulung Jadi kalau misalnya Sudah di depan Sudah Berbicara Semuanya Terinspirasi Masya Allah Nah ini merupakan Contoh yang memang Benar-benar jelas Kehidupannya Buktinya Beda kalau misalnya Kita di Indonesia Mungkin ada Sejarah yang bisa kita Lihat Orator-orator Ulung Tapi mungkin keluarganya Kita gak tahu Nah kalau ini Nabi Muhammad s.a.w Kita bisa lihat Mulai dari Ketika dia Sama keluarganya Ketika dia Sama negaranya Ketika dia Sama sahabat Ketika dia Sebagai Seorang guru Masya Allah Kita bisa lihat Secara praktis Secara prakteknya Dan banyak Detil-detil Pembelajaran Kita bisa lihat Muhammad s.a.w Ini melindungi Anak yatim Katanya Masya Allah Muhammad melindungi Para buddha Bahkan Nabi Muhammad s.a.w Sang Emansipator wanita Walaupun Emansipasi Islam tidak mengenal Emansipasi wanita Tapi memang betul-betul Menjunjung tinggi Nilai-nilai Kepada Perlakuan terhadap Wanita Jadi Melindungi Wanita Muhammad s.a.w Sang pemberi hukum Muhammad s.a.w Sang hakim Dan Muhammad yang suci Ini kata filsuf India Raw Jadi Seorang yang bijak juga Masya Allah Hampir Dulu sahabat itu Menanyakan hukum Ini gimana Ke Nabi Masya Allah Nah ini menurut Michael Hart Jadi yang menulis Seratus Orang tokoh Yang paling berpengaluh Dan ternyata Nabi Muhammad s.a.w Adalah Nama yang paling pertama Pilihan saya terhadap Muhammad Untuk pemimpin Daftar orang-orang Yang berpengaruh Di dunia ini Mungkin mengejutkan Beberapa pembaca Dan mungkin Dipertanyakan oleh Yang lain Namun Dia adalah Satu-satunya Orang dalam sejarah Yang setengah sukses Baik di tingkat agama Maupun Nah ini maksudnya Sekuler adalah Maupun dunia Dan itu tidak ada Bandingannya Kombinasi Pengaruh Dunia dan agama Yang menurut saya Membuat Muhammad berhak Dianggap sebagai Sosok tunggal Yang paling berpengaruh Dalam sejarah Umat manusia Dan itu Adalah Pujian-pujian Namun Apalah artinya Pujian-pujian itu Ini hanya Tambahan ya Ini tambahan Yang ternyata Yang paling penting Di antara ini Daripada Pujian yang lain Ternyata Pujian dari Allah Yang jelas-jelas Sudah kita ketahui Di dalam surat Al-Inshiroh Dan meninggikan Derajatmu Yang selalu Menyebut-nyebut Namamu Masya Allah Nabi Muhammad S.A.W. Langsung dipuji Oleh Allah S.W.T Dan kalau sudah Allah yang memujinya Maka yang lain Dianggap Ya biasa saja Karena sudah Allah Yang langsung memuji Masya Allah Kemudian Ini di surat Al-Qalam Ini ayat 4 Dan sesungguhnya Kamu memiliki Al-Hak yang agung Ini Allah sendiri Yang menyebutkan Bahwa Nabi Muhammad S.A.W. Memiliki Al-Hak yang agung Bahkan kemarin Kita Al-S.A.W. Belajar ya Tentang High level Respon Masya Allah Dan ternyata ini Kalau misalnya Nabi Muhammad S.A.W. Menghadapi Sahabatnya Ketika ada yang Mencacimaki Menuduh Memfitnah Ya kan Ternyata Respon Rasulullah S.A.W. itu Amazing Masya Allah Jauh lebih baik Daripada Daripada yang kita bayangkan Seorang buta Yang disuapi oleh Rasulullah S.A.W. Kemudian Makanannya Dikunyah dulu Sama Rasulullah S.A.W. Kemudian Disuapin Ke orang buta tadi Sehingga orang buta tadi Tidak kesulitan Dalam memakan Apa yang disuapi Oleh Rasulullah S.A.W. Tapi sambil Disuapi ini Dia terus Memaki Rasulullah S.A.W. Jangan pernah Mendengarkan Sang penyihir Yang namanya Muhammad Katanya Masya Allah Dan ketika Nabi S.A.W. Meninggal Abu Bakar Ingin coba Meneruskan Apa Yang dilakukan Oleh Rasulullah S.A.W. Kata Kata Anaknya Isha R.A.W. Abu Bakar Siddiq R.A.W. Mencoba Mengikuti Rasulullah Menyuapi Orang buta tadi Tetap Orang buta tadi Semangat Sekali Menyebarkan Jangan Percaya Muhammad Dia tuh Pembohong Dan sebagainya Karena Abu Bakar Sangat cinta Kepada Nabi kita Muhammad S.A.W. Mulai tuh Nyuapinya beda Loko Nyuapinya beda Gitu kan Gak kayak yang sebelumnya Kamu bukan Orang yang itu ya Yang kemarin Nyuapin aku Ya Wahai Bapak tua Betul sekali Aku bukan Muhammad Aku bukan Yang kemarin Menyuapi Anda Maukah Kamu aku ceritakan Siapa dia Benarkah Kata orang Bapak tua tadi Kemudian Diceritakan Ternyata Ternyata dia adalah Muhammad S.A.W. Dan kakek itu Orang buta tadi Nangis sejadi-jadinya Ternyata yang dia Maki-maki Selama ini Yang dia Kata-katain Selama ini Yang nyuapin dia Dengan lembut Adalah Muhammad Ternyata dia Sudah gak ada Dia nangis Sejadi-jadinya Masya Allah Dan dia Akhirnya Masuk Islam Itu respon yang Luar biasa Kalau kita Belum tentu Bisa seperti itu Tapi ini Benar-benar Kita bisa Jadikan Panduan Buat kita Supaya Menjadi Akhlak Yang agung Akhlak Yang mulia Kita berusaha Sekuat tenaga Untuk Mencoba Mendekati Minimal Bisa lebih sabar Seperti Nabi kita Muhammad Sallallahu Walaikumsalam Masya Allah Kita sampai jam Berapa ini Kak? Insya Allah Sampai 16.30 16.30 16.30 16.30 16.30 Lagi Ya Alhamdulillah Ya Baik Sahabat sekalian Yang semoga dirahmati Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi Pembelajaran Nabi kita Ma'u Sallallahu Salam Ini Memang betul Sangat panjang Tapi Kita Bisa Menjadikan Ini Sebagai kita Landasan Supaya kita Bisa menjadi Lebih bahagia Lagi sebelumnya Banyak dari kita Yang sudah Mempelajari Mungkin Setahun Sekali Mungkin Sebulan Sekali Nah Setelah hari ini Kita berharap Hampir setiap hari Karena kan kita Setiap hari Sholat Setiap At-tahiyat akhir Kita mengucapkan Assalamualainah Ayuhan Nabi Warahmatullahi Wabarakatuh Kemudian Assalamualaika Ayuhan Nabi Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualainah Waalaibadillahi Soalihin Itu Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Membalikin Doanya Buat kita Semua Keselamatan Bagi kamu Untuk Hamba-hambamu Yang Soal Masya Jadi Nggak diterima Sendiri Buat Nabi Muhammad Sallallahu Dibagiin Lagi Ke kita Hamba Yang Soleh InsyaAllah Ashadu Allah Ilaha Ilallah Wa ashadu Anna Muhammad Dan Abduhu Warasul Allahumma Salli Ala Muhammad Wa Ala Ali Muhammad Kama Sallaita Ala Ibrahim Wa Ala Ali Ibrahim Wabarik Ala Muhammad Wa Ala Ali Muhammad Kama Barok Ta Ala Ibrahim Wa Ala Ali Ibrahim Fil Alamina Inna Kahamidun Majid Masya Allah Kakakku Sekalian Semoga Dirahmati Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nabi Kita Muhammad Sallallahu Sallam Ini Contoh Yang Sangat Sangat Bisa Kita Tiru Bahkan Memang Nanti Kita Semua Akan Berbondong Bondong Milyaran Manusia Memohon Syafaat Dari Beliau Sallallahu Ala Sallam Kalau Misalnya Dihitung Misalnya Kita Ada Delapan Milyar Saya Urutan Kedelapan Milyar Kemungkinan Saya Akan Nunggu Satu Orang Misalnya Satu Menit Saja Nah Estimasinya Kira-kira Kita Nunggu 250 Tahun Untuk Bisa Mendapatkan Giliran Ketemu Nabi Muhammad Sallallahu Nah Masya Allah Nabi Sallallahu Sallam Semua Nabi Itu memiliki Doa Yang dikabulkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nabi Nuh Doanya Dikabulkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nabi Yunus Doanya Langsung Dikabulkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tapi Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Doanya Disimpan Untuk Siapa Untuk Kita Untuk Umatnya Untuk Umat Nabi Muhammad Sallallahu Sallallahu Sallam Untuk Syafaat Untuk Umat Rasulullah Sallallahu Sallam Disimpan Saking Cintanya Nabi Kita Terhadap Kita Semua Semoga Kita Bisa Menjadi Umatnya Nabi Sallam Yang Mendapatkan Syafaat Amin Ya Robbal Alamin Gimana Cara Kita Mempelajari Si roh Ini Tentunya Tadi pagi Kita belajar Menyelesaikan Masalah Dengan Al-Quran Ternyata Penjelasan Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Ini Banyak Walaupun Masih Tidak Teratur Masih Banyak Tapi Kita Dasarnya Untuk Mempelajari Nabi Muhammad Seperti surat Al-Fil Itu ada Sejarah Dimana Waktu itu Ada penyerangan Pasukan Bergajah Untuk Menghancurkan Kaabah Itu kan Diceritakan Sejarah-sejarahnya Hampir Sebagian Besar Sepertiganya Al-Quran Itu ada Sejarah Jadi Kita Bisa Dari Sejarah Itu Seperti Yang Saya Spil Di Awal Ini Bisa Menjadikan Pola Atau Acuan Kita Supaya Sejarah Itu Terulang Tetapi Dengan Kondisi Yang Baik Gitu Ya Nah Ketika Misalnya Kenapa Sejarah Ini Menjadi Pola Misalnya Ada Seorang Raja Yang Zolim Seperti Fir'aun Atau Raja Namrud Orang Zolim Kemudian Menguasai Semuanya Kufur Mengaku Tuhan Dan Itu Sejarahnya Pasti Dihancurkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Gak Lama Kan Ceritanya Sebentar Kan Gitu Gak Lama Gak Nyampe Berabad Abad Gitu Nah Itu Insyaallah Kalau Misalnya Ada yang Mengulang Itu Kembali Ada yang Zolim Kufur Gitu Kemudian Hampir Melampaui Batas Seperti Surat Anaziat Melampaui Batas Maka Akhirnya Insyaallah Akan Dihancurkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Mungkin Banyak Pertanyaan Palestina Kenapa Allah Belum Tunjukkan Juga Sabar Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memberikan Petunjuk Kasih sayangnya Lewat Al-Quran Kepada kita Di Surat Al-Baqarah Ayat 215 Anhasibtum Antad Kulul Jannah Anhasibtum Antad Kulul Jannah Ataukah Kamu Akan Mengira Bahwa Kamu Akan Masuk Surga Apakah Kamu Mengira Akan Masuk Surga Pada Belum Datang Kepadamu Ujian Seperti Orang-orang Yang Terdahulu Kakak Sekalian Yang Dirahmati Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Seringkali Kita Menduga Apakah Kita Yakin Akan Masuk Surga Sementara Kita Belum Di Uji Seperti Orang-orang Terdahulu Orang-orang Sebelum Kamu Masya Allah Kalau misalnya Kita melihat Rasulullah Sallallahu Sallam Ketika Ditimpa Musibah Misalkan Ditinggal Meninggal Oleh Kholijan Apa yang Beliau Lakukan Kita bisa Jadikan Contoh Detilnya Nanti Ada Penyampaiannya Kita bisa Lihat Gimana caranya Rasulullah Sallallahu Sallam Bisa Move on Kembali Dengan Cepat Pada Saat Ditinggal Meninggal Pamannya Abu Tolib Kita Bisa Lihat Gimana Caranya Memotivasi Diri Bahkan Motivator Ulung Sekalipun Belum Tentu Bisa Menyemangati Orang Yang ketika Kondisi Seperti Itu Kita Bisa Lihat Contoh Ini Dan Insyaallah Bisa Kita Jadikan Panduan Untuk Kita Bisa Lebih Semangat Lagi Untuk Bisa Move on Kembali Jadi Apakah Kita Mengira Bahwa Kita Akan Masuk Surga Sementara Kita Belum Diuji Seperti Orang Yang Terdahulu Jadi Kalau Kita Ujiannya Belum Seperti Orang Terdahulu Jangan Berharap Kita Bisa Masuk Surga Tapi Apakah Kita Harus Ikut Berperang Juga Ya Enggak Juga Kalau Kita Tahu Kita Bisa Mengukur Bahwa Ternyata Amalan Kita Dibandingkan Orang Yang Terdahulu Masih Kalah Jauh Hebatnya Kita Masih Punya Kesempatan Selama Kita Masih Hidup Untuk Lebih Besar Lagi Amalan Yang Harus Kita Lakukan Untuk Lebih Besar Lagi Kontribusi Yang Bisa Menyeimbangi Ujian Orang Orang Terdahulu Mereka Ditimpa Kemelaratan Waktu Itu Ketika Diuji Ditimpa Kesusahan Dan Diguncang Berbagai Cobaan Sehingga Rasulullah Dan orang Beriman Bersamanya Berkata Ya Kapan Datang Pertolongan Allah Sampai Nanya Begitu Kepada Rasulullah Kapan Datang Pertolongan Allah Kata Allah Ingatlah Sesungguhnya Pertolongan Allah Itu Dekat Yang Kayak Gimana Yang Dekat Dan Mereka Bertanya Kepadamu Muhammad Jadi Orang Itu Bertanya Kepadamu Kata Allah Tentang Apa Yang Harus Mereka Infalkan Katakanlah Harta Apa Saja Yang Harus Kamu Infalkan Hendaklah Hendaklah Kamu Menginfalkan Hartamu Kepada Kedua Orang Tuamu Dulu Kemudian Kemana Kerabat Dekat Kemudian Kemana Lagi Ke Anak Yatim Kemudian Kemana Lagi Orang Miskin Kemudian Kemana Lagi Orang Orang Yang Dalam Perjalanan Dan Kebaikan Apa Saja Yang Kamu Kerjakan Maka Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui Jadi Kalau Kita Tidak Bisa Berinfalkan Apa Saja Yang Kamu Kerjakan Maka Allah Mengetahui Allah Maha Mengetahui Dan Ini Alet Terakhir Yang Sangat Spesial Diwajibkan Atas 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 Kamu Berperang Padahal Itu Tidak Menyenangkan Bagi Kamu Kira-kira Perang Itu Menyenangkan Nggak Sekalian Nggak Nggak Nah Ini Selanjutnya Boleh Jadi Kamu Tidak Menyenangi Sesuatu Padahal Itu Baik Bagimu Boleh Jadi Kamu Menyukai Sesuatu Padahal Itu Tidak Baik Bagimu Allah Mengetahui Sedang Kamu Tidak Mengetahui Masya Allah Ini Ayat ini Dalem Teman-teman Sekalian Boleh Jadi Kita Menyukai Sesuatu Padahal Itu Tidak Baik Bagimu Terkadang Kita Ditimpa Kemelaratan Itu Seolah-olah Kita Tidak Suka Tapi Ternyata Apa Apa Yang Ditimpa Oleh Nabi Kita Nabi Yusuf Alaih Salam Diceburkan Kesumur Oleh Saudaranya Tidak Menyenangkan Tapi Ternyata Itu adalah Wasilah Dimana Nabi Yusuf Bisa Sampai Kepada Istana Istana Mesir Saat itu Dan Allah Memudahkan Semuanya Dan Boleh jadi Kita Menyukai Sesuatu Padahal Itu Tidak Baik Bagimu Terkadang Kita Menginginkan Sesuatu Dan Memohon Kepada Allah Ya Allah Aku Pengen Begini 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 Tapi Ternyata Allah Mengetahui Yang Baik Buat Kamu Itu Apa Insya Allah Jadi Ketika Kita Menaikan High Level Respon Kita Kita Hanya Kepada Allah Tujuan Utama Kita Maka Insya Allah Hal Yang Baik Menurut Allah Buat Kita Kan Disampaikan Kepada Kita Bisa Segera Atau Bisa Nanti Di akhirat Nanti Masya Allah Mungkin Sementara Sirah Nabawiah Kita Cukupkan Sampai Saat Ini Insya Allah Nanti Ada sesi Selanjutnya Yang Banyak Lagi Tahapan Tahapannya Dimana Kita Bisa Paling Tidak Minimal Kita Bisa Detil Detil Nah Untuk Saat Ini Minimal Kita Bisa Menginspirasi Diri Kita Bagaimana Kita Bisa Mencontoh Nabi Kita Dalam Hal Merespon Dalam Hal Merespon Sesuatu Yang Terjadi Dalam Hal Mempelajari Sifat Keindahan Yang Dicontohkan Rasulullah Rasulullah Sehingga Sehingga Kita Bisa Menjadi Manusia Yang Bahagia Yang Dari Sebelumnya Biasa Saja Menjadi Bahagia Kita Bisa Mengikuti Cara-cara Nabi Kita Muhammad Dan Mengemahami Pentingnya Bahwa Siroh Ini Bagian Utama Dari Agama Ini Perjalanan Rasulullah Sallam Ini Mencerminkan Semua Keagamaan Yang Kita Fahami Dari Mulai Cara Makan Bahkan Di kamar Mandi Bahkan Di luar Rumah Semuanya Jelas Sudah Dijelaskan Tinggal Bagaimana Kita Mendapatkan Sumber-sumber Terbaik Yang Kita Fahami Mungkin Itu Sementara Dari Saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh